Saudara kota Madinah dikenal kaya akan situs sejarah peradaban Islam. Salah satunya Masjid Kiplatain yang menjadi saksi sejarah perpindahan Qiblat umat Islam dari Baitul Maqdis di Palestina ke Kabah di Masjidil Haramaka. Kumanang Azan memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat berjemaah di Masjid Kiplatain yang terletak sekitar 7 km dari Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Kiplatain bermakna dua Kiplat yang sesuai artinya Masjid ini memiliki dua Kiplat. Kiplat pertama menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina serta Kiplat kedua menghadap ke Kaabah di Masjidil Haram, Mekah. Saat itu bulan Syakban tahun ke-2 Hijriah, Nabi Muhammad tengah menjadi imam sholat zuhur. Namun, tiba-tiba datang wahyu dari Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad mengubah arah Qiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Kaabah di Masjidil Haram. Seketikian Nabi Muhammad bermindah posisi menghadap ke arah Kaabah dan diikuti oleh para sahabat. Perintah Allah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 144. Di saat kolat zuhur inilah wahyu turun, karena itu merupakan perintah sepontan dan langsung Baginda Rasul itu mengalihkan Kiplatnya itu dari Baitul Maqdis ke Baitullah Kaabah. Ini kemudian diikuti oleh semua jamaah, karena semua jamaah di Mekah. Di Madinah ini tentunya itu mengapresiasi apa saja yang dilakukan oleh Baginda Rasul SAW. Itu tahun ke-2 Hijriah. Sebagai penanda Qiblat Lama, dipasanglah ornamen di atas pintu masuk ruang salat. Desain ornamen merupakan reproduksi mihrab Sulaimani, seperti di ruang bawah kubah sakroh atau kubah batu di Yerusalem. Awalnya, Masjid Qiblat Tain dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena dibangun di bekas rumah Bani Salamah. Masjid Qiblat Tain sudah mengalami beberapa kali pemugaran hingga renovasi. Tahun 1987, pemerintah kerjaan Arab Saudi di bawah Raja Fad memperluas dan merenovasi tanpa menghilangkan ciri khas masjid, seperti Menara Kembar dan Kubah Kembar.